Intro Kaget ya, tau-tau harga emas logam mulia sudah tembus 1 juta rupiah per gramnya? Terus pengen ikutan beli, tapi bingung karena harganya udah tinggi? Jangan khawatir, Anda tetap bisa berinvestasi emas berapapun duit yang Anda pegang. Dan jangan takut kalau nanti tidak cetak cuan. Simak ya! Intro Membeli emas dalam bentuk fisik membutuhkan modal yang besar. Jika Anda ke toko emas perhiasan atau gerai emas antam, lalu membeli logam mulia batangan, Anda perlu modal 1 juta rupiah yang setara dengan ukuran 1 gram emas. Nah, dengan teknologi yang berkembang pesat, Anda bisa membeli emas dalam bentuk digital. Jadi tidak kita miliki dalam bentuk batangan, melainkan dalam bentuk nilai atau data secara online. Buat Anda yang uangnya terbatas, tetap bisa membeli emas dengan skema menabung. Emas fisik bisa kita buktikan dengan cara dilihat, dipegang, dan dibawa pulang. Rasa kepemilikan ini memberi rasa aman dan jaminan bahwa emas sudah ditangan. Alasan ini yang membuat banyak orang enggan membeli emas secara online, seperti yang sudah ditawarkan di Pegadayan, Antam, atau Marketplace. Padahal, mulai dari 10 ribu rupiah, Anda bisa menabung emas dan berat emas akan tercatat di akun Anda. Setiap gram emas yang terakumulasi juga didukung oleh emas fisik dengan jumlah yang sama oleh perusahaan yang bersangkutan. Emas fisik memiliki resiko kehilangan. Jangan sampai berangkas di rumah di bobol maling atau logam mulia hilang karena lupa menyimpan. Bisa juga menyimpan di layanan safe deposit box milik perbankan, tetapi membutuhkan biaya sewa tambahan. Tapi kalau beli emas digital, akun yang Anda buat pada suatu platform bisa Anda cek kapanpun, tak perlu keluar biaya sewa safe deposit box, pun tidak khawatir akan tercuri. Ada beberapa biaya-biaya yang perlu kita perhatikan. Seperti tadi biaya penyimpanan, apakah itu akan menggerus return kita. Biaya buy and sell spread, itu bisa bervariasi juga antara emas digital yang satu dengan emas digital yang lainnya. Kemudian harga beli dan harga jualnya, mereka mengacu kepada harga apa. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga kalau ternyata ada biaya-biaya administrasi. Misalnya waktu pas dijual lagi, cetak, dan sebagainya itu perlu kita perhatikan biaya-biaya seperti itu supaya nanti kita akhirnya tahu persis apakah kita sudah memilih toko yang tepat nih untuk kita menyimpan emas kita dalam bentuk digital tadi ya. Namun keduanya memiliki kesamaan risiko, yaitu fluktuasi harga. Lalu apakah ini momen yang tepat untuk membeli emas? Bagaimana jika nanti harganya turun? Jadi kalau supaya kita tidak terjebak dengan momentum, kita berusaha pasang harga sekian, tapi kita bertanya-tanya, besok naik atau turun ya? Akhirnya timbul kecemasan gitu kan. Nah tapi kita dengan berinvestasi secara rutin, secara reguler, misalnya tiap bulan kita sisihkan dari penghasilan kita Rp500.000 atau mungkin Rp200.000 di emas, nah itu kita bisa lakukan yang disebut sebagai dollar cost averaging, sehingga kita mendapatkan harga rata-rata dari setiap fluktuasi dari harga emasnya tersebut. Dan biasanya kalau dalam jangka panjang, misalnya di atas 5 tahun, memberikan return yang positif ya emas ini. Jadi pilih emas fisik ataupun emas digital, keduanya sama-sama baik. Anda tinggal menyesuaikannya dengan kebutuhan, kemampuan finansial, dan juga tujuan investasi Anda. Tapi jangan lupa mengecek bagaimana agen investasi emas Anda apakah terpercaya atau tidak, supaya terhindar dari penipuan. WSY Tonang, Akun Choro, Jakarta.